Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan semangat pagi. Mudah-mudahan para sahabat media asuransi dimanapun Anda berada selalu dalam kondisi sehat. Di tengah kondisi pandemi ini, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Agar dalam beraktivitas kita bisa terhindar dari pandemi COVID ini. Dan dalam kondisi pandemi ini, kita bisa tetap produktif. Baik, dalam kesempatan kali ini, media asuransi hadir dengan program webinar series, media asuransi talk atau disingkat Metastalk. Sebuah program yang ke depan akan menjadi salah satu media edukasi dan literasi terkait industri perasuransian nasional. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang salah satu topik yang ini sebenarnya juga menjadi produk dari media asuransi. Tentu para sahabat media asuransi yang berlangganan majalah media asuransi, yang mengikuti berita-berita media asuransi news.co.id, pasti tidak asing lagi dengan istilah Award Insurance Market Leader Award. Yang pada bulan Agustus kemarin kita selenggarakan secara virtual. Nah, pasti banyak dari para sahabat media asuransi juga yang masih belum tahu atau belum paham secara detail seperti apa Insurance Market Leader Award tersebut. Di sini secara virtual telah bergabung Bapak Mohorul Jalil, selaku CEO dari Media Asuransi Indonesia, dan juga sebagai pimpinan lembaga riset media asuransi yang menangani riset terkait dengan Insurance Market Leaders 2020. Saya tidak akan berpanjang-panjang kata di sini. Mari kita sapa Bapak Mohorul Jalil. Apa kabar Pak Mohorul Jalil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita Alhamdulillah sehat Pak. Aris. Baik. Alhamdulillah Bapak. Mudah-mudahan selalu diberkahi kesehatan Pak dalam kondisi pandemi ini. Agar kita selalu bisa menjalankan aktivitas sehari-hari kita dan tetap produktif. Baik Bapak. Untuk menghemat waktu Pak, jadi bulan Agustus kemarin, media asuransi telah menggelar acara secara virtual ya Pak ya, karena kondisi pandemi, Insurance Market Leader Award. Dimana Insurance Market Leaders 2020 tersebut merupakan salah satu hasil riset atau hasil kajian dari LRMA yang Bapak pimpin. Bapak bisa menjelaskan secara singkat sebelum kita masuk ke apa itu Insurance Market Leader, mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat apa itu sebenarnya LRMA dan mempunyai kegiatan apa saja gitu Pak. Silahkan Pak. Jadi lembaga riset media asuransi LRMA sebenarnya merupakan unit kegiatan atau di bawah media asuransi. Jadi media asuransi kegiatannya macam-macam. Ada bermacam-macam, ada riset melalui lembaga riset media asuransi, ada menerbitkan majalah, kemudian juga majalah yang hard copy ya, kemudian ada juga yang di website, online, secara online. Kita bisa langganan secara online, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Kita bisa langganan secara online, sama dengan yang kita baca, lihat copy-nya. Kemudian ada event, ada kegiatan penyelanggaraan acara ya. Jadi beberapa perusahaan asuransi meminta kami untuk menanggarakan event tersebut misalnya. Cuman karena situasi tiba-tiba dulu itu punya rencana, tahun 2020 kita udah punya rencana, tiba-tiba COVID sehingga tidak jadi. Tapi yang rutin kita acara, kita setenggarakan. Jadi lembaga riset media asuransi adalah suatu kegiatan, suatu lembaga kegiatan di bawah media asuransi. Nah ini memang untuk riset ya. Risetnya bisa produk-produk, bisa data, kemudian juga bisa misalnya dari lembaga di luar asuransi juga boleh. Artinya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya posisioning mereka dibandang dari orang asuransi. Jadi lembaga riset ini ya lembaga riset gitu. Riset yang di pasar bisa kemudian mengolah data, pengolahan data dan sebagainya. Jadi kira-kira itu. Dan ini didirikan pada tahun 2008. Sebenarnya dua-dua lama berdiri, cuman diresmikan bernama lembaga riset media asuransi itu pada 2008. Januari 2008. Terima kasih. Baik, berarti selain melakukan kajian untuk industri asuransi, baik itu memang kajian internal media asuransi. LRMA ini juga terbuka untuk request riset dari lembaga-lembaga lain atau perusahaan lain. Seperti itu ya Bapak ya? Iya, betul. Jadi biasanya mereka ingin mengetahui posisi yang mereka gitu. Nah kita tahu persis industri asuransi. Tentu industri asuransi tidak bisa lepas dari perbankan yang bermitra. Tidak lepas juga dari perusahaan multi-finance ya. Pembiayaan yang memang mereka adalah user dari pengguna dari asuransi. Jadi saling terkait itu tiga keuangan ini. Banking, insurans, multi-finance, saling terkait. Kira-kira seperti itu Pak. Baik, baik. Nah sekarang mulai masuk ke inti tema kita hari ini Pak. Jadi soal Insurant Market Leaders 2020. Sebenarnya kan hasil-hasil dari Insurant Market Leaders ini kan sudah dipublish di majalah media asuransi edisi Agustus ya Pak ya. Dan eventnya juga sudah diselenggarakan di bulan Agustus. Ada sekitar 30 perusahaan yang mewakili masing-masing 15 asuransi umum dan kemudian 15 asuransi jiwa. Nah Bapak bisa menjelaskan seperti apa sih sebenarnya? Apa yang dikaji dari Insurant Market Leaders ini? Apa sih tolak ukur sehingga perusahaan asuransi ini bisa dinobatkan sebagai penguasa pasar untuk tahun 2020? Ya mungkin kita awalnya begini dulu. Jadi asuransi apa sih? Asuransi itu kan memanajer siko ya. Jadi misalnya ada seorang punya pabrik. Kemudian dia tidak bisa, resikonya kan tidak mungkin ditanggung sendiri. Karena ada mesin-mesin yang mahal. Ada bahan baku yang mahal. Ada barang setengah jadi yang mahal. Dan juga ada kudang barang jadi yang siap dijual mahal. Berjadi kebakaran. Nah itu ditanggung resikonya oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memperoleh premi. Premi itulah yang kecil sekali, per seribu kadang-kadang. Kadang-kadang juga per seribu gitu. Kecuali asuransi mobil yang per seratus gitu ya. Jadi kecil preminya. Nah itu dikumpulkan. Nah perusahaan-perusahaan asuransi itu, kalau asuransi jiwa jelas. Misalnya asuransi jiwa dia asuransi kesehatan misalnya. Kalau sakit, kalau dia meninggal. Itu juga di asuransikan juga untuk menanggung resiko. Kalau misalnya dia meninggal, seseorang meninggal dari asuransi jiwa, jangan sampai keluarganya menderita gitu. Artinya standar hidupnya turun gitu. Misalnya anak-anak nggak bisa sekolah, nggak bisa teruskan sekolah, kehidupannya menurun. Karena breadwinernya atau pencari nafkanya meninggal gitu. Nah itu asuransi jiwa menangani orangnya, kalau asuransi umum menangani benda-benda atau barang-barang gitu. Nah jadi kira-kira seperti asuransi mobil, asuransi umum gitu. Rumah gitu, pabrik dan sebagainya. Kalau asuransi jiwa ya orangnya gitu. Orangnya yang mau dilahirkan juga sudah disiapkan untuk sekolah, orang yang manula dan sebagainya. Nah dari kegiatan mereka ini, terkumpul premi, Pak. Nah premi itu, seperti saya bilang tadi, premi itu kecil gitu. Kumpulkan terus, menurut-menurut, sampai akhirnya ada akumulasi. Nah diakumulasi seperti itu, diinvestasikan. Investasi inilah yang nantinya akan membayar untuk bayar klaim. Jadi manajemen investasi ini penting sekali di dunia asuransi. Kalau salah ya usiannya bisa jempol gitu. Bukan harus bayar, sementara investasinya tidak bagus gitu. Manajemen resiko investasinya kurang-kurang bagus gitu. Nah dalam perjalanannya, perusahaan asuransi dulu yang kecil kan, Pak. Kecil, kemudian jadi besar, jadi besar, jadi besar. Akhirnya dari lembaga riset media asuransi melakukan kajian sejak tahun 2013, 2012 lah, 2012 kita kaji gitu. Kemudian pada waktu tahun 2013-nya, kita keluarkan studi itu, kita keluarkan kajian itu, di majalah media asuransi gitu. Nah itu kelihatan bahwa, kita ambil 15 perusahaan asuransi jiwa, terbesar, preminya. Kemudian 15 perusahaan asuransi umum, terbesar preminya. Nah kalau kita kemarin, tahun 2019, itu dari 15 perusahaan asuransi jiwa, itu menguasai 79% lebih. Jadi setidaknya menguasai 79% pasar industri asuransi jiwa di Indonesia. Jadi dari 15 perusahaan asuransi jiwa, ini ada 79% yang dikuasai mereka. Yang lainnya, padahal perusahaan asuransi jiwa ada 50. Jadi kita bayangkan 15 perusahaan asuransi jiwa menguasai 79%, minimal itu ya, 79%. Nah berarti ada perusahaan, ada 35 perusahaan asuransi jiwa yang kecil sekali preminya. itu asuransi jiwa. Jadi asuransi jiwa 50 jumlahnya, kita ambil 15 yang the biggest in term of premium, itu menguasai 79%. Kemudian asuransi umum, asuransi umum itu ada 73 perusahaan per Desember 2019. Jadi 73 perusahaan. 73 perusahaan ini kita ambil 15 perusahaan. Dan hasilnya 15 perusahaan ini menguasai setidaknya 65%. 65% pasar asuransi umum di Indonesia. Jadi besar sekali. Sementara bayang 73 dikurang 15 berapa? Jadi memang timpang sekali. Jadi artinya gini, kita tidak bisa menganggap ini tidak ada apa-apa. Jadi kita mesti menghargai perusahaan asuransi ini. Dia bertahan. Tantang-tantang mereka perusahaan lama, perusahaan lama bertahan di industri, kemudian mengakumulasi premi dengan strategi investasi yang bagus, sehingga akhirnya mereka bisa menjadi makat leader di masing-masing baik di industri asuransi umum. Kira-kira itu yang menarik. Jadi sekali lagi, mereka itu menentukan. Jadi 15 perusahaan asuransi jiwa yang terbesar yang menguasai 79%. Kemudian 15 perusahaan asuransi umum yang menguasai 65%. Itu harus kita lihat. Karena mereka sangat menentukan. Kalau mereka batuk, semuanya batuk semua industri asuransi ini. Tapi kalau mereka sehat, mereka bisa bayar klaim. Kemudian ada pertumbuhan, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi artinya kita ada harapan untuk bisa keluar dari kondisi yang seperti apa. Karena mereka yang menguasai pasar. Makanya namanya market leaders. Nah, media asuransi setelah melakukan kajian selama 6 tahun gitu. Akhirnya memutuskan untuk memberikan insuransi market leaders. Kita mulai pada tahun 2019 kemarin. Tapi kajiannya udah lama. Jadi kajiannya udah sekitar 6 tahun udah lebih. Kira-kira seperti itu Pak Aris. Terima kasih. Pak, kalau dilihat dari komposisi atau daftar dari 15 perusahaan asuransi umum, terus kemudian 15 perusahaan asuransi jiwa, itu dibandingkan tahun sebelumnya, posisinya itu ada perubahan atau yang menang tahu, yang menjadi market leader 2019, juga menjadi market leader di 2018. Atau seperti apa Pak? Ada perubahan-perubahan. Ada dinamika ya. Jadi artinya ada jadi 15 perusahaan itu ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi misalnya tahun 2019 gitu. Artinya kineja per Desember 2018 itu beda dengan per Desember 2019. Begitu juga per Desember 2017 beda dengan per Desember 2018. Ada perbedaan. Memang ada yang tetap, yang cenderung misalnya katakan 5 besar itu emang dikuasai betul. 5 besar. Kecuali memang ada ini ya, ada moral hazard ya. Artinya ada artinya tidak seperti bisnis biasanya. Ada market yang demand gitu. Apa namanya, apa artinya apa? Permintaan dan pemenuhan untuk kebutuhan. Itu kalau misalnya supply and demand-nya tidak jelas, kemudian ada intervensi karena moral hazard ya itu dia harus dikeluarkan cepat-cepat. Jadi artinya tidak jadi di situ. Jadi memang kalau normal saja, itu memang ada perubahan Pak. Tapi yang buruknya biasanya tidak yang 5 besar gitu loh. Yang bawah, di bawah 5 besar lah. Biasanya seperti itu. Atau 10 besar ke bawah yang biasanya ada perubahan gitu. Posisi, terkait di-kait di posisi gitu. Mana sih? Baik. Bapak Muharrol Jalil ini kan selain sebagai CEO dan pimpinan LRMA, Bapak Muharrol Jalil ini dulu sempat apa namanya, bekerja di perusahaan broker Pak ya, broker asuransi yang ya. Terus kemudian terjun di industri asuransi dari sisi jurnalisnya gitu. Bapak Muharrol Jalil ini bisa dibilang senior jurnalis industri asuransi. Artinya pengamatan dari Pak Muharrol Jalil ini cukup tajam dalam melihat dinamika apa namanya, naik turun dari industri asuransi nasional. Tentu mungkin dari sini, dari poin ini Bapak bisa menjelaskan sebenarnya yang menjadi kunci dari perusahaan asuransi untuk setidaknya yang sudah menjadi market leader, entah dari 15 besar tersebut, untuk bisa mempertahankan posisinya dalam kondisi sekarang dan ke depan, itu menurut Bapak perusahaan asuransi itu harus melakukan apa Pak? Ya, seperti saya sampaikan jadi perusahaan kan perusahaan asuransi kan mati-matian mencari premi bersaing sangat keras untuk mencari premi nah premi itu seperti saya sampaikan tadi nanti akumulasi saya diakumulasi nanti di investasikan jadi di satu sisi kalau asuransi sama ya asuransi jiwa maupun asuransi umum sama mereka akan melihat risikonya bagaimana misalnya katakanlah asuransi jiwa asuransi jiwa waspada ini orang seseorang misalnya mau jadi nasabahnya atau insur atau nasabah atau tertanggung asuransi jiwa mereka punya dokter punya dokter dia punya penyakit tidak punya kebawaan jangan-jangan nanti sudah di diagnosi sakit nanti pas klaimnya baru setahun karena mereka ada waktu dua tahun untuk melihat misalnya misalnya dua tahun gimana ini jangan-jangan sebelum nanti tiba-tiba pas dia baru-baru lima bulan baru enam bulan terus sudah sakit sudah meninggal karena penyakit yang tidak didisklose tidak dijelaskan di asuransi umum juga sama jadi artinya perusahaan-perusahaan itu mau waspadai kalau di asuransi biasanya mereka tanya-tanya misalnya perusahaan asuransi pindah ke asuransi yang lain mereka akan tanya mereka sudah lihat ada rekodnya bagaimana klaimnya sering klaim apa enggak misalnya karena banjir atau misalnya karena kebakaran kalau banjir biasanya disampaikan kalau banjir dinaikkan misalnya barang-barang naik sehingga keterjiran atau mungkin kasih tambul atau apa jadi sebenarnya mereka manajemen resikonya sudah bagus kemudian yang kedua setelah manajemen resiko manajemen resiko termasuk di prosesan writing jadi lihat ini benar enggak ini manajemen resikonya setelah itu kemudian pada waktu investasi jadi pada waktu menerima resiko bagaimana mengukurnya kira-kira manajable apa tidak kemudian yang kedua melakukan investasi yang benar yang benar dan selalu waspada dengan risiko investasi karena kita sudah tahu bahwa banyak investasi yang yang tidak untuk kepentingan perusahaan itu sendiri tapi memang kan orang-orang juga cari fund manager atau perusahaan lain juga pak kesayang saja pak masuk investasinya tapi mungkin ada kickback atau ada apa itu memang kodaan jadi artinya di dalam melakukan investasi juga tidak boleh sembarangan kalau terjadi itu ya resikonya ditanggung sendiri dan itu masalahnya bukan uang perusahaan asuransi itu tapi itu adalah uangnya nasabah uangnya nasabah memang nanti jadi uangnya perusahaan perusahaan asuransi kalau tidak ada claim kalau ada claim jadi mesti bayar bayar dari mana dari hasil investasi itu sekiranya seperti itu gini pak mungkin kalau dari kacamata perusahaan memang daftar dari penguasa pasar ini bisa mencerminkan bagaimana industri asuransi apa namanya tumbuh atau mengalami perlambatan karena kan tadi seperti yang bapak sampaikan market share-nya itu lumayan besar dari secara industri nah pertanyaan saya kalau dari sisi masyarakat awam biasa tentunya masyarakat yang ya memang lagi pengen mencari tahu tentang produk-produk asuransi terus kemudian pengen tari tahu mana perusahaan asuransi yang kira-kira baik kinerjanya apakah daftar insurance market leaders 2020 ini bisa menjadi salah satu referensi bagi masyarakat untuk mengetahui lebih dalam atau untuk untuk apa ya langkah sebelum dia memutuskan untuk membeli asuransi termasuk dia mau beli dari perusahaan mana pak saya kira gini tujuan dari insurance market leaders world ini market leaders itu memang biar diketahui oleh masyarakat tapi itu juga bukan satu-satunya jadi artinya jangan sampai oh kan udah market leaders mesti nggak gitu juga silahkan masyarakat atau salon pengguna jasa asuransi jasa keuangan asuransi ini melihat lebih jauh gitu loh misalnya misalnya nih biasanya memang ada beberapa cara untuk memilih asuransi gitu loh tidak hanya di insurance market leaders aja tapi juga ada beberapa cara pertama perusahaan itu udah berlilih berapa tahun berapa lama misalnya di industri asuransi Indonesia berapa lama kalau udah lama biasanya dia akumulasi penumpuk preminya itu sudah lama sehingga mereka investasinya juga besar sehingga nanti hasil investasinya juga besar juga sehingga aman untuk memayar duit nantinya itu satu yang kedua ya tentu kalau bisa sih yang laba gitu kan kalau busan nggak laba susah juga kalau nggak laba terus apa kan ada perusahaan yang laba gitu ya jadi perusahaan mesti perusahaan yang laba ada yang laba gitu jadi pertama berdiri nya sudah lama kedua laba dan yang ketiga para calon pengguna jasa asuransi itu bisa melihat di laporan keuangan yang di publikasi gitu bahwa pemegang sahamnya siapa saja sih gitu kemudian direksinya siapa saja gitu komisarisnya siapa saja jadi bisa kelihatan gitu sehingga oh ini orang jadi bisa kelihatan jadi ada beberapa pertimbangan nggak cuma karena market leader gitu ada beberapa selain market leader bagus market leader kemudian lihat lagi dong misalnya laba atau nggak lihat lagi siapa pengurusnya pengelolanya gitu siapa juga pemegang sahamnya jadi kalau di pusat Singapura itu itu mereka sangat itu sangat anuk sekali membuka bahwa ini loh pusat yang di yang go public di Singapura Stock Exchange ini seperti ini siapa itu pemegang sahamnya siapa kemudian Dewan Komisarisnya siapa pengelolanya siapa jadi jelas bahwa mereka dibuka gitu jadi kira-kira itu salah satu tiga diantaranya yang bisa kita sampaikan memilih asuransi ya itu walaupun itu yang kalau perusahaan besar lumayan karena seperti saya sampaikan tadi dia sudah lama berdiri kemudian sudah bisa mengelola dana premi tadi kemudian bisa mengasihkan investasi yang besar jadi bisa saya simpulkan Insurant Market Leaders 2020 hasil kajian dari LRMA sorry agak belibat LRMA ini bisa menjadi salah satu referensi salah satu referensi bagi masyarakat untuk mengetahui lebih dalam perusahaan kinerja perusahaan asuransi sedikit bocoran juga bahwa LRMA selain menyelenggarakan kajian tentang market leaders insurance market leaders LRMA juga melakukan kajian base insurance nah base insurance ini seperti yang tadi sempat disinggung oleh Bapak Jalil adalah yang diukur tingkat kesehatan dari perusahaan asuransi jadi bagaimana dia tadi soal underwritingnya seperti apa pertumbuhan kinerja laba seperti apa laba pertumbuhan preminya seperti apa intinya faktor kinerja keuangannya yang yang benar-benar dikaji lebih dalam oleh LRMA dan bocoran juga ini sedang berproses dan kemungkinan di bulan depan akan dipublish hasil dari base insurance 2020 selain itu juga ada bocoran juga di akhir tahun di bulan Desember rencananya juga akan ada outlook terkait asuransi atau insurance outlook 2021 dan tentunya dua event ini atau dua hasil kajian dari LRMA yang akan datang ini ya sayang sekali apabila dilewatkan oleh para sahabat media asuransi Pak Jalil mungkin terkait dua event itu ada sedikit apa namanya penjelasan ya kita kasih teaser dulu Pak sebelum nanti eventnya di bulan November dan Desember Pak ya terima kasih Aris jadi Insurance Award atau Best Insurance yang nanti akan diberikan pada acara Insurance Award 2020 di bulan November itu memang acara tahunan kita jadi tiap tahun kita mengkaji kesehatan dari perusahaan-perusahaan asuransi jiwa dan seluruh perusahaan asuransi umum seluruh perusahaan asuransi asuransi mudah asuransi syariah serta perusahaan reasuransi jadi semua industri yang berkait dengan asuransi kita kaji dengan ada rumus-rumus untuk rasio keuangan yang untuk mengukur kesehatan mereka jadi tidak cuma orang saja yang diukur kesehatannya tapi perusahaan asuransi juga diukur kesehatannya tiap tahun dan kita tidak sembarangan mengukur ini karena seperti diketahui media asuransi adalah satu unit kegiatan dari Dewan Asuransi Indonesia yang pemegang sahamnya adalah asosiasi beberapa asosiasi jadi bukan kita ini kalau kita suka bilang sama orang-orang bulenya kita sampaikan this is an industry magazine jadi ini majalahnya industri asuransi kita ini mereka tahu karena kebetulan kita ada English section sehingga mereka bisa baca majalah kita yang berbahasa Inggris itu yang adisi bahasa Inggrisnya jadi seperti itu nah kalau insurance award atau yang akan berikan base insurance itu beda dengan yang market leader ini kalau market leader indikatornya hanya satu saja yaitu mengenai premi jadi premi nya besar berapa besar dia bisa mengumpulkan premi nya tiap tahun tapi kalau di base insurance itu memang seperti saya bilang tadi diukur kesehatan dari rasio kecobaan investasi dari laba bagaimana pertumbuhannya kemudian banyak sekali dari pertumbuhan banyak sekali jadi banyak sekali harus diukur kalau tidak salah ada 9 ada 8 kriteria jadi tidak gampang seperti itu jadi mereka bisa terpilih dan jadi base insurance di tahun 2020 jadi itu yang untuk asuransi terbaik base insurance 2020 yang merupakan acara tahunan kita jadi acara tahunan dari media asuransi kemudian yang pada bulan Desember kita akan ada acara lagi yaitu acaranya insurance outlook 2021 jadi insurance outlook 2021 bagaimana ini tahun 2021 nah nanti disana itu memang kita hadirkan para pelaku bisnis asuransi umum bisnis asuransi jiwa bisnis asuransi syariah untuk berbicara itu dari sisi asuransi jadi kita ada 2 sesi di insurance outlook 2021 yang itu bulan Desember kira-kira bagaimana industri ini setelah kita berkutat melawan pandemi ini kita harus bisa bertahan dalam pandemi sehingga tahun 2021 bagaimana tentu saja asuransi tidak berdiri sendiri jadi nanti di industri asuransi ada pembicara satu dari asuransi umum tentu tokoh-tokohnya yang bicara kemudian asuransi jiwa tokohnya juga asuransi syariah bicara di sana prospeknya bagaimana tahun 2021 nah industri asuransi tidak berdiri sendiri industri asuransi adalah industri yang berkaitan dengan industri lain misalnya perbankan misalnya multi finance misalnya dengan makroekonomi jadi nanti kita akan menghadirkan pada waktu bulan Desember itu di Insurant Outlook 2021 gitu di Insurant Outlook 2021 gitu ya bulan Desember itu kan hadir juga ada pakar ekonomi pakar ekonomi makro kemudian ada juga bankirnya kemudian ada juga eksekutif multi finance nah kalau ekonomi makro tentu akan bicara bagaimana sebenarnya ini pertumbuhan ekonomi kita gitu dan masih bisa gak masih kondusif gak untuk pertumbuhan asuransi di tahun 2021 jadi mereka bicara tahun 2021 kemudian bank ini bagaimana misalnya dia akan menyeluruhkan kredit gitu misalnya waktu menyeluruhkan kredit juga mereka harus gak bisa tanpa asuransi karena resikonya kan harus di share ke pusat asuransi jadi waktu mereka menyeluruhkan kredit tahun 2021 mereka akan butuh asuransi kira-kira seperti itu kemudian multi finance multi finance juga gitu dia kalau proses kreditnya kan cepat dibanding bank jadi lebih cepat prosesnya dan lebih cepat lebih gampang mereka juga butuh asuransi jadi bagaimana mereka tahun 2021 multi finance seperti perbangan tadi kalau multi finance istilahnya pembiayaan membiayai suatu kegiatan suatu pembelian atau suatu apa kalau bank jelas berupa kredit kira-kira seperti itu jadi nanti di tahun di bulan Desember kita ada insulan out loop 2021 yang satu sisi bisa asuransi asuransi umum asuransi jiwa asuransi syariah dimana prospek 2021 kemudian di sisi lain industri yang bergantian dengan kita yaitu ekonomi makro kemudian perbankan kemudian multi finance juga akan meneropong bagaimana tahun 2021 mereka pertumbuhan sehingga para eksekutif asuransi ini tahu tahun 2001 perkembangannya seperti ini ekonomi seperti ini perbankan seperti ini kemudian multi finance sudah akan seperti ini pada waktu tahun 2021 kemudian kita lebih bagus lagi tahun 2021 tapi tentu kajiannya kita akan mendengarkan dari para pelaku dan para pakar pada bulan Desember 2020 ini untuk insurans insurans offload 2021 menarik sekali Pak berarti dua event yang memang layak untuk kita nanti terutama para sahabat media asuransi karena salah satu sisi bisa menjadi tambahan referensi bagaimana melihat perusahaan-perusahaan asuransi yang sehat secara finansial secara operasional sehingga itu bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang mau membeli produk dari perusahaan mana terus terkait dengan insurans outlook akan dipaparkan bagaimana forward looking dari ekonomi kita ke depan bagaimana outlook dari industri asuransi dan industri lain yang terkait dengan asuransi mulai dari bank multifinance dan jasa keuangan lainnya intinya jangan sampai kelewatan nanti terus pantau terus program-program yang dimiliki oleh media asuransi karena begitu para sahabat media asuransi kelewatan ya pasti yang rugi adalah para sahabat media asuransi sendiri nah Pak Jalil ini ada pertanyaan menarik Pak Jalil dari audiens kembali lagi terkait kajian insuransi market leader jadi ada ada pertanyaan dari audiens yang menanyakan selama ini yang dilihat asuransi umum dan asuransi jiwa kapan asuransi syariah terus kemudian reasuransi itu juga akan di apa namanya dibuat kajian market leaders nya Pak gimana Pak Jalil ya jadi begini market leader yang kita lakukan memang baru asuransi umum dan asuransi jiwa asuransi syariah akan sega menyusul kalau kalau sudah semuanya full pledge jadi selama ini kan ada yang ada yang sebagai unit syariah di perusahaan asuransi jiwa di perusahaan asuransi umum nah nanti kalau sudah full pledge saya gak tahu tahun berapa tahun 2000 kan 2021 nanti kan ada ada regulasinya itu karena tahun berapa setelah mereka semuanya full pledge jadi tidak ada yang menginduk ke asuransi umum atau asuransi jiwa berdiri sendiri mereka nah itu nanti baru kita akan bisa mengkaji mengenai market leader di asuran industri asuransi syariah jadi itu yang jawaban saya jadi tidak bisa karena sekarang ini ada sebagian yang masih menginduk Pak menginduk ke asuransi asuransi umum ada juga yang masih sebagai unit di asuransi jiwa jadi susah kita kalau kita 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 pikir market leader nya gitu karena asuransi unit syariah ini juga menyumbangkan ke asuransi umum yang tadi itu juga yang menyumbang asuransi jiwa juga nanti ada konsolidasi meraca laporan keuangan jadi akhirnya jadi satu seperti itu jadi kita menunggu nanti setelah mereka sudah full-fledged sesudah dengan regulasi dan timetable dari OJK yang akan kapan mereka harus full-fledged sendiri tidak jadi unit lagi itu kita akan mulai untuk membuat kajian mengenai market leader di syariah insurance saya kira itu Pak Aris kemudian yang mengenai reasuransi ya nanti kita bisa aja nanti kita lihat gitu karena reasuransi kita sedikit di negara lain juga reasuransi lain sedikit jadi nggak banyak jadi nanti kita bisa lihat nggak ada masalah sih kalau memang harus kita coba misalnya ada berapa ada enam ada lima kita coba tapi di negara lain reasuransi lebih sedikit cuman besar sekali Thailand juga besar Malaysia juga besar Singapura juga besar jadi reasuransinya memang besar dan biasanya dia yang akan menang terus karena besar jadi kira-kira itu yang ingin saya sampaikan bahwa kalau syariah insurans market leader kita tunggu gitu sudah ada sudah 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 berdiri sendiri sudah full pledge ya kita mau lari disitu silah kita tunggu aja baik Pak terima kasih banyak atas penjelasannya Pak lebih dalam tentunya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mencerahkan kepada para sahabat media asuransi yang selama ini bertanya-tanya tentang apa itu LRMA apa itu insurance market leaders apa itu insurance award atau best insurance dan kemudian tadi Pak Jalit juga menyinggung bahwa media asuransi ini bukan kaleng-kaleng kenapa karena media asuransi ini didirikan oleh Dewan Asuransi Indonesia yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh asosiasi asuransi nasional atau industri perasuransi nasional dari mulai asuransi umum asuransi jiwa adjuster terus kemudian ada broker syariah gitu dan apa namanya tentu karena karena media asuransi ini di bawah naungan Dewan Asuransi Syariah setiap produk yang dikeluarkan oleh media asuransi bukan asal sebarang produk tapi benar-benar produk yang melalui kajian mendalam makanya kenapa ada lembaga riset media asuransi seperti itu ya Pak Jalit ya artinya kredibilitasnya reputasinya tidak perlu diragukan lagi sebagai acuan atau referensi buat para sahabat media asuransi untuk menggali lebih dalam terkait informasi seputar industri perasuransian nasional simak terus ulasan atau webinar series kedepannya di channel Youtube TV Asuransi terus kemudian breaking-breaking news atau konten majalah media asuransi secara virtual maupun secara hard copy kalau secara virtual bisa mengakses www.mediasuransi news.co.id untuk yang ingin berlangganan majalah juga bisa menghubungi bagian sirkulasi kurang lebih seperti itu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam kesempatan webinar series kali ini medas talk edisi kali ini bisa memberikan pencerahan kepada para sahabat media asuransi dan sebelum saya tutup acara ini kembali saya ingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan 3M menjaga jarak mencuci tangan dengan sabun dan mengenakan masker agar aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan bisa melindungi kita dari paparan pandemi COVID-19 demikian terima kasih sudah bergabung sudah menonton acara ini semangat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati